Intro Pemerintah Indonesia bersama dengan Millennium Challenge Account atau MCA Indonesia bekerja untuk mendukung aksi nasional perempuan Indonesia untuk menyusui. Tidak hanya perempuan Indonesia namun kesadaran mengenai pentingnya asi juga harus mendapat dukungan dari ayah-ayahnya. Nggak mungkin dari satu pihak aja ya. Makanya ayah asi juga sudah hadir di sini nanti akan berbagi cerita kepada kita semua mengenai seperti apa sih perannya, apa perhatian yang diberikan oleh ayah asi kepada para mamah atau para bunda yang memberikan asi kepada buah hati tercinta. Langsung kita sambut bersama Ibu Lana Stoll. Kita berikan tepuk tangan. We'd like to invite Ibu Lana Stoll to come to the stage and give us the speech for today. It's a real pleasure for me to be here today and commemorate World Breastfeeding Week with all the people of Indonesia. I'm part of the Millennium Challenge Corporation delegation who's here in Jakarta this week to see progress in the programs, which is a strategic partnership between the United States government and the Indonesian government in order to reduce poverty through economic growth. I am also a mother of a four-year-old and a two-year-old girl. And I know that it's universal that we want our children to be successful, happy, and healthy. And so one of the programs that I'm proudest of, that is part of this compact, which is working in 6,400 villages across Indonesia, is the Community-Based Health and Nutrition Project. It's aimed at reducing stunting in Indonesian children. Stunting, which occurs in one out of every three Indonesian children, and in some of the villages where we're working, over 50%, is when a child's height is below standard for their age. And it means that that child doesn't have the same ability to grow and to learn as my two daughters did and as we all want our children to have. And studies show that health and nutrition are keys to avoiding stunting. And therefore, we encourage, through this program, parents to feed their children healthy and nutritious diets. It's also why we support World Breastfeeding Week, as it's important to remind people, especially parents, and that goes for the father and the mother, just how important breast milk is for babies, particularly for the first 1,000 days, but exclusively for the first six months. And yet we find that in Indonesia, only 42% of mothers exclusively breastfeed for those critical six months. I want to tell you that MCA Indonesia is a company that is made by the Indonesian government to manage the benefits that are provided by the American government through Millennium Challenge Corporation. Ibu Lana has already explained some of the things. We are designed by the President's Council, Nomor 80 Tahun 2011 tentang Lembaga Wali Amanah yang dikuatkan oleh Peraturan Menteri Bapenas. Jadi, itulah MCA Indonesia. Kami mengelola tiga proyek, yang pertama adalah Kemalmuran Hijau, kemudian ada Modernisasi Pengadaan, dan yang terakhir, bukan yang tidak penting, itu proyek kesehatan yang hari ini akan saya sampaikan beberapa hal terkait proyek tersebut. Kita Sedang Memperingati Pekan Asi Sedunia. Tema tahun ini adalah menyusui sebagai kunci pembangunan yang berkelanjutan. Jadi, kalau tidak ada menyusui, pembangunannya tidak berkelanjutan. Itu tema yang diambil untuk memperingati Pekan Asi Dunia tahun ini. Saya dokter umum, tapi saya mengambil kursus untuk dokter laktasi. Dari sertifikasi dari Selasi, Sentral Laktasi Indonesia, saya juga bekerja di Path Lab Indonesia, Parenting, Neuro Parenting juga, dan penulis di The Urban Mama. Oke. Saya pertama membahas tentang Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009. Ternyata di Indonesia ini, mengenai Asi ini sudah diatur oleh Undang-Undang kita. Tapi sayangnya ini hanya bersifat himbawan. Jadi, ini semua hanya menghimbau, sehingga kita bisa mendapatkan hak sebagai ibu menyusui. Mengapa Asi? Mengapa sih harus Asi yang diberikan kepada bayi 6 bulan pertama, lalu dilanjutkan oleh makanan pendamping, tapi Asi tidak diberhentikan? Ternyata Asi memenuhi kebutuhan gizi bayi secara sempurna. Jadi, tidak ada gap yang ditimbulkan oleh Asi. Itu adalah alasan yang sangat jelas, kenapa harus pilih Asi. Mungkin saya punya kelulasaan di mana saya kerjanya fleksibel waktunya. Kita hidup di Indonesia juga, di mana buah-buahan banyak, sayur-sayuran juga banyak, why not kita berikan yang itu. Kalau ngeliat ke pasar, itu kan senang, kasih wortel, kasih ubi, kasih tomat, buah-buahan juga pisang, pepaya. Untungnya anak-anak saya gampang untuk makan Maxine dari kecil itu memang ayam kampung, kaldu ayam kampung. Jadi, mau tidak mau jadi masak sih. Dulu tidak pernah mau masak. Jadi, sekarang menyiapkan sendiri semuanya. Karena mau menyiapkan untuk anak, akhirnya terbiasa untuk masak. Oke, bagaimana Asi dapat mendukung ekonomi keluarga dan ekonomi nasional pada masa depan kita? Yang pertama itu, karena Asi itu murah. Asi itu langsung didapat dari tubuh kita sendiri. Jadi, lalu Asi itu lebih mudah untuk digunakan di mana saja, diberikan di mana saja. Kalau misalkan kita pakai sufur, kan kita harus nyeduh susunya dulu, harus ribet ini itu. Jadi, kalau misalkan pakai Asi itu lebih mudah. Pertama, Asi mencukupi kebutuhan gizi Balita di dua tahun pertama. Tapi, yang paling penting enam bulan pertama. Di Asi juga bisa terjadi bonding attachment antara ibu dan anak, sehingga pertumbuhan bayu dapat lebih optimal. Nama saya Sonia Esther. Ayah Asi itu adalah ayah yang mendukung istrinya, seorang ibu, untuk memberikan Asi kepada anaknya. Ayah Asi itu adalah ayah yang mendukung istri dalam memberikan Asi kepada putra-putrinya. Hal-hal yang harus diketahui tentang Asi itu sangat banyak dari mulai manfaatnya, dari bagaimana nanti istri akan memberikannya. kemudian dari mulai tahapan setelah lahir, ada inisiasi menyusui dini, ada polustrum, kemudian ada nanti anak sudah mulai menyusui, ada latch on, pelekatannya, kemudian nanti harus mengetahui lagi bayi ini kebutuhan hasilnya perharinya, seberapa banyak. Jadi, harus disiapkan dari sekarang. Terima kasih telah menonton!